Faktor kontekstual dari organisasi. Apa itu kontekstual dari organisasi? Ada ukuran, ada teknologi, ada lingkungan organisasi. Ukuran itu apa? Ukuran organisasi. Ada organisasi besar dan kecil. Pada organisasi besar, besar itu berarti jumlah SDM-nya banyak, cabang usahanya banyak. Kalau sudah SDM banyak, cabang usaha banyak, resikonya juga cukup tinggi. Karena itu dia butuh pendekatan yang betul-betul semua pegawainya itu harus disiplin. Karena itu dia harus pakai sainsifikasi. Kenapa kalau pakai sainsifikasi? Karena kadang-kadang manusia itu punya kecenderungan untuk tidak disiplin. Sekali dikasih hati minta jantung. Jadi kalau pakai pendekatan Human Relation Approach beresiko. Misalnya satu dikasih kelonggaran, yang lain minta kelonggaran. Kalau semuanya longgar, akibatnya bisa terjadi mogok masal. Misalnya akhirnya kerugian lebih besar bagi organisasi. Kalau ukurannya besar, maka pendekatannya sebaiknya CMTV. Kalau ukurannya kecil, maka pendekatannya Human Relation Approach. Itu terlihat dari sisi konteks. Kemudian lihat dari sisi teknologi. Untuk organisasi dengan ukuran besar, maka dia teknologinya biasanya menggunakan teknologi masa. Atau large batch production. Teknologi masa. Nah, dengan teknologi masa, maka tentu membutuhkan pendekatan saintifik. Kenapa begitu? Kalau saintifik kan gampang. Udah, target misalnya bisa menghasilkan 10 produk per hari. Kalau target tidak tercapai, bonus tidak dikasih. Kayak Gojek misalnya. Ataupun Grab. Wah, maaf ini menyebut merek ya. Ojek online lah hatanya. Ojek online itu kan ada bonus. Kalau dia sudah bisa mencapai target untuk mengambil penumpang sampai berapa orang misalnya. Maka dia bisa memperoleh bonus. Nah, kalau pendekatannya human relation misalnya. Aduh, maaf nih target tidak tercapai karena tadi ada kecelakaan di jalan. Ada ini, ada ini, ada ini. Perusahaan bisa mengganti. Tapi kalau pakai scientific approach, terserah mau di jalan ada kendala, mau mobilnya tiba-tiba mogok, mau apa, tapi Anda tidak mencapai target, maka tidak ada bonus. Begitu mencapai target, maka dapat bonus. Lebih simpel hitungannya untuk organisasi tertentu. Seperti itu. Tapi misalnya dalam hal yang lain, boleh jadi pendekatannya harus human relation. Contoh kalau organisasinya universitas. itu metode yang paling rumit itu sebetulnya metode bimbingan skripsi, katakanlah seperti itu. Tidak ada metode yang seragam untuk membimbing skripsi. Kenapa? Karena masing-masing orang punya karakter beda-beda. Sehingga dosen menghadapi mahasiswa itu beda-beda. Kadang misalnya ada skripsi yang pada saat dibimbing itu dicorat-coret penuh sampai coretannya banyak misalnya. Tapi ada yang tidak dicoret. Dosennya cuma bilang gini, ini salah. Ini harus diperbaiki, cara memperbaikinya gini-gini. Tapi ditalar. Tapi si draftnya tidak dicara-coret. Perlakuannya beda-beda. Ada yang mahasiswanya dimarahin misalnya. Ada yang mahasiswanya tidak dimarahin. Kenapa bisa seperti itu? Karena setiap orang berbeda-beda. Tidak bisa dipukur rata berdasarkan SOP. Untuk membimbing mahasiswa. Tapi harus berdasarkan karakter masing-masing. Ini anak ini kalau belum dimarahin belum berubah. Tapi anak ini tidak bisa dimarahin. Kalau dia dimarahin itu langsung drop. Bagaimana bisa tahu itu seiring dengan pengalaman perjalanan mengajak. Selama hampir 30 tahun misalnya. Jadi belajar dari pengalaman. Karena itulah struktural kontingensi memberi jawaban untuk organisasi dalam hal menggunakan pendekatan. Jadi ukuran organisasi menentukan pengembangan diferensiasi struktural berhubungan negatif dengan tingkat sentralisasi. Ukuran organisasi berkorelasi positif dengan tingkat formalisasi. Serta berkaitan dengan ukuran komponen administrasi. Maknanya apa di situ? Jadi ukuran organisasi berhubungan negatif dengan tingkat sentralisasi. Jadi semakin besar organisasinya maka semakin tersentralisasi. Semakin kecil organisasinya maka semakin sentralisasinya semakin kecil. Ukuran organisasi berkorelasi positif dengan tingkat formalisasi. Jadi semakin besar organisasi maka formalisasi semakin tinggi. Kemudian ukuran komponen administrasi. Administrasinya pun semakin kompleks kalau organisasinya besar. Lanjut Pak Beri. Selanjutnya teknologi. Kalau tadi kan ada ukuran. Sekarang teknologi. Teknologi itu berkaitan dengan tingkat penggunaan teknologi dalam organisasi. Yang menentukan besaran struktur organisasi. Meliputi karakteristik input, proses, dan output. Nah selanjutnya lingkungan. Jadi kalau teknologi tadi ya. Kalau teknologinya teknologi masa maka itu pendekatannya saintifik. Tapi kalau teknologinya small batch maka pendekatannya bisa human relation approach. Kemudian lingkungan. Lingkungan juga bersifat tidak pasti ya. Ada lingkungan yang kepastiannya tinggi, ada lingkungan yang kepastiannya rendah. Lingkungan yang kepastiannya tinggi berarti lingkungan itu stabil. Maka di situ dibutuhkan struktur organisasi yang mekanik. Sedangkan lingkungan yang tidak stabil diperlukan organisasi yang bersifat organik. Nah organisasi yang bersifat organik itu rata-rata menggunakan pendekatan human relation approach. Sedangkan organisasi dengan kondisi lingkungan yang stabil. Biasanya menggunakan struktur organisasi yang mekanik. Maka pendekatannya biasanya itu scientific approach. Lanjut Pak Diri. Nah strategi organisasi diperlukan terutama bagi pengembangan jaringan organisasi ke dalam divisi-divisi. Jadi dalam struktur organisasi, selain tadi di atas ada CEO, chief executive officer atau top management, maka kebawahnya itu kan ada middle management maupun low management. Di low management ataupun middle management itu untuk menentukan organisasi ini mau kemana arahnya. Atau dengan kata lain, organisasi ini tujuannya apa. Untuk mencapai tujuan itulah, maka diperlukan unit-unit kerja di dalam organisasi yang kita sebut dengan divisi-divisi. Nah strategi organisasi diperlukan bagi pengembangan jaringan organisasi ke dalam divisi-divisi tadi. Supaya sesuai divisi-divisi yang ada dalam hal pencapaian tujuan. Lanjut. Sudah sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Teman-teman yang lain? Kalau tidak ada, dicukupkan sampai di sini saja ya. Jangan lupa absennya. Pak Beri, jangan lupa di-upload di YouTube ya. Untuk kelas sore ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sehat semua. Mudah-mudahan coronanya cepat berlalu ya. Amin. Amin. Tepat-tepat kuliah secara luring ya. Amin. Baik. Dengan demikian. Terima kasih Bu. Kita sama-sama baca doa kaparatu manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sehat selalu. Terima kasih Pak Bu. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Sehat. Terima kasih.